Buat kalian yang mungkin pengen mainin Pokemon TCG Pocket di versi Soft Lounge New Zealand Nah, tadi sempat banyak yang nanya cara installnya gimana ya Disini kalian butuh APK, nanti gue akan sharing APK ini di deskripsi Jadi ada untuk Pokemon TCG APK disini Nanti langsung download ini dulu pertama kali Nah, kalau misalkan udah download Kalian butuh VPN dan juga untuk installer Jadi kalau misalkan kalian ke Play Store kalian Disini ya Nah, kalian cari satu aplikasi yang nama ini Namanya itu SAI SAI Installer Kalau misalkan kalian pengen yang gampang ya Nah, kalian butuh ini Si SAI nih, kalian install aja disini Nah, udah Nah, setelah itu ya Kalian butuh VPN Sejauh ini VPN yang bisa dijalankan adalah untuk VPN ini Jadi kalian cari yang untuk Tunnel, Beer Ini dia Ini dia Ini ya Jadi kalian install ini Jadi kalian butuh si SAI tadi yang untuk installer plus kalian butuh Thunder Beer ini Nah, setelah itu kalian langsung masuk aja ke SAI nya disini Nah, tinggal kalian cari Kalian select file disini ya Select file Kasih dia permission disini Kasih dia permission disini Biar bisa install ya Server, kalian tinggal cari aja untuk File APEC tadi Disitu ya guys ya Nah, ini Jadi kalau misalkan kalian gak pakai VPN Muncul access restrict seperti ini Nah, ini kalian keluar lagi Kalian keluar Nah, kalian buka tunnel Eh, VPN kalian Buka tuh ya Nah, disini kalian butuh VPN New Zealand Jadi kalian cari New Zealand disini ya Kita tinggal buka ya Tulis New Zealand disitu New Zealand Disini kalau misalkan kalian bikin akun gratisan Per bulan kalian dikasih kuota 2GB Di dalam gamenya Nanti kalian disuruh patch 500MB Nah, ini untuk game-nya sendiri tuh size-nya adalah Gak sampai 1GB Cuman 970MB aja Nah, jadi pastikan VPN kalian ini nyala terus Sampai kalian habis patch Sampai kalian login Nanti kalau misalnya kalian gagal untuk patch-nya Coba retry terus Karena memang agak ribet Karena nge-lag Nah, start aja disini Nah, setelah kalian login Terus masuk ke lobby Nah, disitu kalian bisa matikan VPN kalian Tinggal kalian keluar disini Nah, ini matikan aja Boleh kok Jadi, VPN-nya cuma dipakai untuk nge-login sama patch Kalau misalnya kalian patch Terus kalian matikan VPN-nya Dia akan nendang kalian ke lobby Eh, bukan ke lobby ya Kayak screen title Di awal tadi Yang sebelum login Nah, jadi kalian harus nge-lagin VPN terus sampai selesai patch-nya sekitaran 500MB Habis itu login Buat akun segala macam ya Login Ke lobby Baru kalian matikan VPN Dan ini udah bisa disini ya Ya, itu dia Nah, soft launch itu biasanya gak reset Jadi kalau misalnya kalian pengen main di server New Zealand Terus-terusan gak apa-apa, gak masalah Disitu ya Tapi nanti kalau misalnya kalian pengen main di server global Sepertinya kita butuh akun yang berbeda Mungkin ya Nah, tapi bisa jadi juga Server New Zealand itu digabung sama server global Jadi satu server Jadi Gak ada salahnya main dari sekarang Kecuali mungkin untuk top up Gue gak sarankan Untuk saat ini ya Karena untuk top up itu ada Untuk kalian yang pengen beli itu ada fitur subscribe Nah, subscribe itu bakal ngasih kalian cukup banyak benefit Jadi ada yang namanya fitur subscribe Harganya itu Rp. 170.000 Ini ya Per bulan Rp. 170.000 Itu dia ya Nah, benefitnya apa? Jadi setiap hari Kan kita akan dikasih satu pack booster pack ya Itu gratisan Kecuali kalian punya itemnya untuk ngurangin waktu Nah, per hari kita bisa buka dua Dengan tanpa item itu Itu yang pertama ya Terus Akan dikasih juga untuk stamina gauge Ya Jadi cukup banyak benefit disini Nah, benefit kedua Kita bisa ambil premium misi Yang bisa ngasih kita promo cards Jadi cukup berguna lah untuk ini Terus ada lagi jika kita kelari misinya Akan dapat premium tickets dan juga hadiah lainnya Terus Kalau misalnya kita ambil premium ticket Dapat ditukarkan dengan beberapa promo card Terus pack hourglasses dan juga item lainnya Ini cukup banyak benefit Nah, kalau misalnya kalian lihat Dia gacanya itu ada waktunya Jadi kalau misalnya kalian tunggu 12 jam Kalian bisa gacanya gratis sekali Jadi per hari bisa dua kali gacanya gratis 24 jam ya Nah, tapi kalau misalnya kalian punya itemnya Item yang kayak ini Yang kayak apa Hourglass itu ya Jam pasir ini ya Kalian bisa pakai 12 Untuk kurangin ini Ya Dia buat kurangin waktunya Dan langsung gacanya disini Jadi per hari Pastikan kalian kelarin Dua kali gacanya gratis Gue punya gatherfoyer Tapi gue gak punya si Basic Eh System 1 ya Si kiri liat Gue gak punya disitu ya Jadi percuma Gatherfoyernya gitu ya Jadi ya Gitu doang ya Untuk cara downloadnya Dan installnya Jadi pastikan kalian download APK Terus install juga Untuk VPN Terus installernya Terus udah patch Semudah itu